Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua kembali lagi di Abuhani Tutorial News and Education Sahabat semua sekarang kita mau Menyemprot hama pada tanaman bonsai kita Kemudian ada depan rumah ada jeruk juga teman teman Ada hama walang sangit ya Kemudian ada kutu pada tanaman bonsai Di bungalan tanah Itu sangat mengganggu teman teman Karena apabila kutu itu pada daun itu Sudah Banyak Dan itu susah dibuang Itu lama kelamaan dahan dan nanti mati teman teman Bisa bisa keseluruhan Keseluruhan tanaman depresi jadi mati semua teman teman Dan itu harus kita hindari teman teman Kemudian disini saya mau cari Tahu yang pertama yaitu dari paman saya teman teman Dengan produk ini Kita coba teman teman Dan ini di Produknya juga Untuk Kutu Ulat teman 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 Pada tanaman bawang, cabai, kacang, kakao, kubis Ini digunakan untuk pemupukan Ata penyemprotan hama pada tanaman Palawija juga bisa teman teman Jadi aman Kurang lebih 14 hari sebelum panen Kita masih bisa semprot Tapi jangan Udah mau panen baru kita semprot teman teman Nanti Karena masih ada zat Zat kimia Kita harus juga mengikuti petunjuk Yang ada di produk ini Jadi kita gunakan Sesuai dengan kapasitas Dan ini kita mau gunakan Pada tanaman kita Ada kutu pada bonsai lantana kita teman teman Kemudian ada Walang sangit pada tanaman jeruk Yang di depan rumah Kemudian ada semut teman teman Ini Mau kita coba teman teman Dan harganya cuma 12 ribu teman teman ya Kita cari Alat semprot Dan nanti akan kita semprotkan Dan sahabat semua Sekarang kita mau nyiapin Bekas semprotan teman teman Parpum mana-mana teman Kurang lebih kita bersihin dulu Baru kita memasukkan Sepulunya sedikit aja teman teman ya Paling Kalau satu botol ini Paling sedikit 0,5 Ya teman teman ya Jadi sesuai kapasitas Jangan terlalu banyak Kita bersihin dulu teman teman Dan ini kita jauhi dari Anak-anak teman teman Dan tangan harus kita Bursihkan Ini kita kasih air yang bening teman teman ya Jangan ada sampah Takutnya semprotannya nyangkut Jadi Susah untuk keluar Ini ada tanaman kutu Pada bonus elatana kita Kita sepukannya teman teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan mau saya kelapa Ini semut Ini semut Ini walang sangit Terima kasih telah menonton Walang sangit Walang sang ini kalau kita usir Dia kembali lagi Ini sudah kita matikan Ini sudah semua juga Terima kasih telah menonton Ini ulat Ulatnya langsung Panasan Semprot Kutu-kutu Antana kita Ini teman 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 Ini semut Sudah tidak ada yang keluar Sudah tidak ada yang keluar Dan itu walang sangitnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kemarin Dan kemarin kita lihat Dan kemarin kita lihat Uang sangitnya sudah pada mati Dan kita lihat Dan tanaman jeruk Kemarin kita semprot juga Semut Kutu dan ulat teman teman Dan keluang sangit Dan keluang sangit Sudah terjatuh Dan di sini Di jeruk ini Tampak belum ada kembali Dan semut yang di dalam batang ini Sudah tidak ada semut lagi teman teman Ini sudah mati teman teman Kemarin ada semut yang terjatuh Kemarin ada semut di dalam batang Bahaya ya Kemudian walang sangitnya udah Pada mati kemarin Dan kita lihat Kutu pada teman jeruk Nah ini teman teman Ini Kutu yang Walang sangit Ini kutunya sudah mati men sudah mati semua sebagian ada perjatuhan dan ini yang ditempel di batang sudah mati dan aman ya teman-teman tapi kita ikut anjuran pemakaian pada saat penyemprotan biasanya ada di dalam labelnya itu ada kertas kita lihat bagaimana cara pemakaian kita harus ikut prosedurnya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ini walaupun bisa dipakai untuk tanaman seperti cabai tanaman lain yang bisa dimakan sebelum masa panen pendekatan panen kita tidak usah melakukan penyemprotan usahakan 2 minggu sebelum panen teman-teman oke teman-teman pada mati ini penyemprotan pada tanaman lantana ini sudah berkurang teman-teman yang pada lantana ini lantana ini sekarang juga kita semprot sama sabun sama sabun colet atau sabun untuk cuci piring itu kurang optimal teman-teman menurut saya ya teman-teman dan alhamdulillah dengan menggunakan produk yang kita lihat tadi ya alhamdulillah semua hati dan aman teman-teman sesuai dengan aturan pakai ya teman-teman dan ini kita semprot juga kemarin ini terima kasih ini penyemprotan pada bonsai kelapa kemarin semuanya sudah pada kabur ini kemarin kita semprot bagaimana tiada yang belum kena semprot nanti kita semprot lagi teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah tonton video ini mudah-mudahan bermanfaat bila ada kesalahan datangin dari saya sendiri teman-teman boleh di komen bila bermanfaat boleh share yang baru bergabung subscribe teman-teman mudah-mudahan apa yang kita kasih tahu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih teman-teman subhanakullahumma wabihamdika syadullah ilaha ila anta astaviruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati